Rekan-rekan media yang saya hormati, upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi. Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah dua hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafa. Kita akan terus berusaha dan kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik. Saya juga langsung berkomunikasi dengan keluarga WNI Pak Hussein untuk memberikan semangat dan menyampaikan bahwa kami sedang terus berusaha. Kementerian Luar Negeri juga melakukan komunikasi terus dengan tiga relawan MERSI yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia serta kantor MERSI Jakarta guna memastikan keselamatan mereka. Saya juga ingin sekali lagi menyerungkan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil dan mentargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit-rumah sakit, masjid, dan gereja. Patuhi hukum humaniter internasional. Sekjen PPB pernah mengatakan, di dalam perang, di dalam perang pun ada hukumnya. Demikian dekat-dekat, terima kasih.